Ayu Ting Ting dilaporkan ke polisi usai tiga orang meninggal dunia di tempat karaoke miliknya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pedangdut Ayu Ting Ting dilaporkan ke Polres Bengkulu karena meninggalnya tiga orang pengunjung di tempat karaoke miliknya Akibat minuman keras oplosan Ada pun orang yang melaporkan wanita yang juga berprofesi sebagai presenter itu adalah seseorang berinisial SA Salah satu korban meninggal dunia melalui kuasa hukumnya Reno Ardiansyah Kami melaporkan Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting pemilik tempat usaha dan manajemen karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu Ujar Reno Ardiansyah di Bengkulu Ayu Ting Ting dilaporkan ke polisi usai tiga orang meninggal dunia di tempat karaoke miliknya Pihaknya menilai ada tindakan kelalaian Ayu Ting Ting sebagai pemilik usaha tersebut hingga memakan korban tiga orang Lebih lanjut Reno menjelaskan bahwa pemilik usaha dan manajemen dilaporkan dengan dugaan pidana pasal 359 KUHP Tentang kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain Selain itu dia juga mempertanyakan standar operasional prosedur atau SOP Dari karaoke Ayu Ting Ting terkait regulasi keluar masuknya makanan, minuman, serta peran dari sang biduan selaku pemilik brand Menurutnya harus ada aturan yang jelas sebuah tempat karaoke untuk pengunjung agar tidak membawa makanan dan minuman dari luar Kami telah memegang saksi kunci yaitu saksi S yang merupakan teman korban yang juga ikut dalam kegiatan tersebut dan berhasil selamat kata dia Karena peristiwa ini pemerintah kota Bengkulu menghentikan izin sementara lokasi hiburan milik Ayu Ting Ting Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo Kota Bengkulu Eko Agus Rianto Tempat itu akan ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan Sambil mempertimbangkan proses penyelidikan yang sedang berjalan dan dilakukan pihak aparat terkait Dan pertimbangan kekhawatiran dan antisipasi dari masyarakat Kabarnya Polres Bengkulu telah menangkap pemasok minuman keras oplosan tersebut Jadi tanda tanya besar Ayu Ting Ting mendadak cabut laporan pada sosok KAD yang getol menjatuhkan harga dirinya dan keluarga Kuasa hukum sang biduan bongkar hal ini Nama pedangdut Ayu Ting Ting kerap menjadi buah bibir di media sosial Hal ini dikarenakan tidak sedikit hater Ayu Ting Ting yang membuat gosip kurang sedap Salah satu hater yang santer menjatuhkan nama baik Ayu Ting Ting yaitu Kade atau Kartika dan Hayanti Beberapa waktu lalu Kade telah dilabrak orang tua Ayu Ting Ting hingga berurusan dengan hukum Bahkan Ayah Rozak dan Umi Kalsum diketahui nekat mendatangi kediaman haters putrinya itu Niat hati memberi pelajaran untuk Kade Ayah Rozak dan Umi Kalsum justru menerima bumerang dan harus berurusan dengan hukum Seperti dikutip dari grid.id sebelumnya Kasus ini diketahui rame dan menjadi perbincangan pada pertengahan tahun 2021 lalu Kala itu Polda Metro Jaya telah memanggil Ayah Rozak dan Umi Kalsum Untuk menjadi saksi atas laporan Ayu Ting Ting terkait penghinaan dan pencemaran nama baik Namun setelah kabar itu meredam tiba-tiba saja Pia Ayu Ting Ting dan Kade justru sepakat mencabut laporan Jadi tanda tanya besar akhirnya kuasa hukum sang biduan buka suara Dikutip dari sosok.id yang melansir tribunseleb.com Ayu Ting Ting dan Kartika Damayanti sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut tanpa jalur hukum Pernyataan itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ayu Ting Ting Sandi Arifin saat mengunjungi Polda Metro Jaya Kemarin agendanya saya hadir sama Kak Ayu datang ke Polda Untuk melakukan proses pencabutan laporan Ujar Sandi Arifin Sandi Arifin juga menerangkan alasan kaliannya mencabut laporan terhadap Kartika Damayanti Itu karena dari masing-masing kuasa hukum kita sudah berkomunikasi Ungkap Sadi Arifin Apalagi setelah melalui musyawarah keluarga Dan ke depan sudah mau memasuki bulan Ramadan Kemudian kedua belah pihak pun sepakat untuk salah-sama mencabut laporannya Menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan Kita sepakat akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan Jadi Alhamdulillah sekali lagi insya Allah pencabutan dari pihak yang di luar daerah sudah dicabut Sudah kirim kiriman bukti atas dasar pencabutan yang kita lakukan Pencabutan laporan Ayu Ting Ting terhadap hatersnya itu pun saat ini masih dalam proses Kemarin juga Mas Kris sudah konsep surat draftnya sudah dikirimkan langsung terang Sandi Arifin Kak Ayu juga sudah tanah tangan insya Allah pada minggu tanggal 27 Dari pihak bojoroboro dari kuasa hukumnya akan hadir ke Jakarta Kita akan janjian untuk melakukan pes liris bersama Tutup Sandi Arifin Ayu Ting Ting mendadak lemam hingga mentah usai tiba di Tanah Suci Bedangdut Ayu Ting Ting saat ini tengah menjalani ibadah umroh bersama keluarganya Ayu dan keluarganya yang berjumlah sembilan orang diketahui telah berangkat menuju Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh Melalui ungan foto sang adik Ashifah Nuraini keluarga pelantun Ahmad Palsu itu terlihat sudah berada di Mekah dan mulai pelaksanaan ibadah umroh Bahkan Ashifah yang kini tengah hamil untuk mengaku mengakui bahagia Lantaran diberi kesempatan untuk menjalankan umroh bersama suaminya Alhamdulillah Ya Allah setelah menunggu dua tahun akhirnya tahun ini Bisa balik lagi datang lagi ke rumahmu baik tua bersama suami Janin dalam kandungan dan keluarga hamba Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin Amin Ya Allah Ungkap Ashifah dalam unggahnya bersama sang suami Akan tetapi Ashifah baru-baru ini juga mengabarkan terkait kondisi kesehatan sang kakak Melalui aku Instagram story-nya Tante dari Bilki Sumayro ini mengabarkan bahwa Ayu Ting Ting mengalami sakit Dalam unggahnya Ayu terlihat tengah tidur di atas kasur dengan tumpukan bantal Ia bahkan terlihat menyelim ke tubuhnya lantaran mengalami demam hingga muntah Sesaat usai tiba di Mekah Banyak yang nanyain Tante Ayu Ting Ting 92 kemana pas sampai di Mekah Tante gak enak badan Badannya panas muntah sakit kepala ungkap Ashifah Lewat unggahnya Shifah juga turut meminta doa terbaik bagi sang kakak Agar lekas sembuh dan bisa ikut menjalankan ibadah umroh Mohon doanya ya semoga Tante cepat sembuh dan bisa melaksanakan ibadah umroh Harapnya Terima kasih telah menonton